Tadi nama tuang, kan? Lepas bila bos, eh? Eh, letar gak ngosik? Pukul aja tuh, masak tak, polisi! Bapak ketuluh kita, eh, bot! Sebelumnya beredar sebuah video Peratu Bili mengamuk, begini kronologi yang admin kutip dari berbagai sumber. Anggota provos Kodam 16 Patimura, Peratu Bili Kakisina tidak asing lagi kita dengar. Sosok Peratu Bili yang mirip petinju dunia Mike Tison, dirinya mulai terkenal pada tahun 2021 silam. Peratu Bili digemari netizen di media sosial, berawal dari dirinya menumbangkan kedua polantas. Kronologi singkatnya berawal dari kedua anggota polantas, handak menilang motor kerabat Peratu Bili, yang telah melanggar peraturan berlalu lintas. Tetapi kerabat Peratu Bili dari sipil tidak terima di tilang, namun ia langsung ngetelpon provos Peratu Bili. Mulai dari situ terjadi baku hantam antara Peratu Bili Kakisina, dengan kedua anggota polantas di pos lalu lintas Mutiara. Namun terlihat dalam video TikTok yang diunggah akun ad penabur keadilan. Dalam video tersebut sebelumnya dinarasikan bahwa Peratu Bili dalam keadaan mabuk, dan kembali berulah dengan memprovokasi warga untuk bentrop. Namun setelah admin telusuri dari berbagai sumber, ternyata narasi sebelumnya itu tidak benar. Statement sebelumnya yang beredar di media sosial itu tidak benar. Tetapi diduga peristiwa ini berawal dari konflik antar desa negeri lama, dengan desa Nania di kecamatan Bagulah, kota Ambon. Pada saat terjadi konflik antara warga desa Nania, dengan warga desa negeri lama. Adik Peratu Bili terkena lemparan batu, sehingga anggota provos itu menghampiri kepala desa negeri lama. Dikutip dari keterangan ad penabur keadilan, diduga Peratu Bili sempat melarang warga desa negeri lama, untuk datang ke desa Nania. Kemudian anggota polisi bersenjata lengkap, mendatangi rumah Peratu Bili kaki Sina. Dengan tujuan untuk mengambil keterangan dari adiknya, yang diduga terkena lemparan batu. Kemudian Peratu Bili menanyakan surat perintah, namun diduga tidak ada yang bisa menunjukkannya. Peratu Bili marah dan terjadi kesalahpahaman, antara Peratu Bili dan kepala desa negeri lama. Ujar Ed Paniki dalam keterangan tertulisnya. Kemudian anggota polisi militer Kodam 16 Patimura, tiba di TKP untuk merendam situasi. Namun peristiwa itu hanya kesalahpahaman, dan bukan karena mabuk atau pengaruh alkohol. Diketahui kejadian itu sudah aman dan damai kembali, turut hadir anggota Dewan.